termasuk di Indonesia, itu berlain pada tahun 2014 hingga 2017. Hal ini tentunya dari pemerintah juga semacam memicu penduduknya atau rakyatnya itu untuk kita beralih ke sektor digital, baik itu untuk bisnis atau bukan untuk pembelajaran seperti sekarang, bahkan di segala bidang sudah mulai beralih atau bergeser ke sisi digitalnya. Kemudian hal tersebut juga tentunya berdampak pada ekonomi. Ekonomi digital Indonesia itu mampu pada penelitian McKinsey pada 2012 itu mampu semacam membentuk jep creation baru. Banyak profesi-profesi baru yang dulu di jaman saya SD atau jaman saya SMP itu nggak ada. Sekarang itu sudah lumayan banyak sekali perkembangannya. Baik itu dari sisi bisnis maupun sisi dunia pendidikan, dan berbagai macam sisi. Saya 2017-2018 mulai terjun pada dunia startup itu hampir pada bidang apa saja itu ada startup digitalnya. Dunia hukum, kemudian dunia UMKM tentunya, kemudian dunia yang sebelumnya tidak saya pikirkan bahwa bidang ini bisa diditalisasi dengan membentuk sarap digital. Dan itu tentunya mampu meningkatkan online consumption-nya itu sekitar 30% tadi. Jadi masyarakat itu sudah berpindah ke online itu sekitar 30% tadi. Itu 2018. Dan tentunya sekarang saya kira mungkin hampir 50% untuk digital adaptasinya. Nah ini ada sedikit video. Mungkin di video ini itu sedikit dijelaskan. maupun buka bahwa semacam membuka wawasan, membuka cakrawala, bahwa sekarang ini banyak sekali profesi-profesi yang muncul di era digital disruption ini. Mungkin bisa disimak sebentar ya. Saya yakin semua orang tua pasti mau terbaik. Tapi sayangnya terbaik itu masih menjadi sesuatu yang objektif. Jangan-jangan terbaiknya terbaik untuk kita, bukan untuk kita. Nah banyak sekali orang tua saya ketemukan, terutama di Indonesia, masih merasa bidang-bidang yang cukup menjendikan adalah bidang-bidang kedokteran, atau istimu, atau istimu, atau istimu, atau istimu. Padahal tahu, ternyata lintas generasi itu sudah sangat berbeda. Jaman papa mama saya, jaman yang menjadinya itu gen X. Kari-kari yang tersebut adalah orang-orang yang di dunia profesional memang benar jadi dokter, istimu, dan doyat. Karena saat itu orang-orang yang di dunia, mereka pakai bajunya rapi, tetator, lain-lain. Sedangkan kalau generasinya saya, itu nama baby boomers. Nah, di jamannya baby boomers itu yang cukup menghasilkan adalah para penuh. Jadi kalau kamu itu saintis, atau semua, selamat menikmati. Suaranya enggak ada, Pak. Pak, suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada, Pak. Apa isinya? Tapi orang bilangin gitu ya. Sudah terdengar. Sudah terdengar. teknologi-teknologi digital yang sekarang lagi ngetrend atau lagi ada gitu kan. mungkin teman-teman dari jurusan kayak teknik elektro ataupun teknik informatika, teknik komputer, dan sebagainya, itu sudah mengenal beberapa teknologi atau disruption teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang. Jadi, di sini saya gambarkan ada beberapa. Mungkin nanti ini bisa saling diintegrasikan. Misalkan, kayak kita sekarang membahas IoT. IoT itu apakah bisa kita integrasikan dengan e-commerce? Tentunya bisa gitu kan, dengan berbagai macam inovasinya. dengan financial service, dengan digital advertising, dengan e-hold, kemudian cyber security, dan lain sebagainya. Itu bisa saling diintegrasikan. Jadi, saya mungkin akan menjelaskan dari yang sisi kiri dulu, di sisi kiri saya. Jadi, ini adalah perkembangan teknologi di era digital sekarang ini. Jadi, ada kayak e-hold, kemudian IoT. E-hold ini mungkin ada berbagai macam startup yang sudah mulai muncul di bidang ini. Mungkin sudah mengiklankan diri di TV. Mungkin contohnya kayak Halo Dokter, ataupun Halo Dokter, dan lain sebagainya. Ini adalah startup yang mencoba mendisrupsi bidang kesehatan ke era digital. Jadi, kita bisa konsultasi ke dokter, nggak usah pergi ke dokter. Tapi, lewat aplikasi Halo Dokter tersebut. Kemudian, yang kedua, ada e-commerce. Kalau e-commerce, mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Contoh yang sudah paling terkenal dan lumayan besar adalah kayak Sopi, Bukalapak, kemudian Tokopedia. Kemudian, ada financial service. Financial service ini mungkin saat ini itu ada beberapa macam bidang. Ada yang di bidang payment gateway. Contohnya, misalkan kayak dana, kemudian link aja, dan lain sebagainya. Semacam itulah. Kemudian berikutnya.